Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus Hari ini hari Minggu 26 Januari 2020 Merupakan hari Minggu biasa ketiga Saudara-saudara terkasih Untuk bacaan Injil hari ini Diambil dari Matius bab 4 Ayat 12 hingga 23 Dimana Tuhan Yesus Mengajak kita untuk mengikuti dia Dan menjadi penjala manusia Saudara-saudara terkasih Seberapa maukah kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh Selama ini mungkin kita merasa beribadah Mengikuti Misa sudah cukup Itu belum berarti apa-apa saudara-saudara Kita mengikutinya berarti membangun Membangun suatu hubungan pribadi yang akrab Yang merupakan sebuah relasi yang bersifat tertutup Tetapi dalam persekutuan dengan semua orang Yang dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Karena kita dipanggil Maka sebagai penjala manusia Yang berarti kita ikut terlibat Mewartakan Kasih keselamatan Dari Yesus Kristus Sebagai sebuah pewartaan Keselamatan bagi Dosa-dosa manusia Kita diajak Untuk kembali Kepada jalan Tuhan Terutama bagi saudara-saudara kita Yang telah tersesat jalannya Hal ini mungkin Tidaklah mudah bagi kita semua Terutama di zaman modern sekarang ini Dimana hal-hal duniawi Lebih menarik Dan lebih menjanjikan kehidupannya Tetapi ini menjadi tugas kita bersama Kita dipanggil oleh Yesus Untuk semakin Mengikutinya Mengajak saudara-saudara kita Agar tidak tersesat jalannya Mengarahkan hidup mereka Kepada jalan yang telah dipunjukkan Oleh Allah sendiri Di zaman yang kompleks Seperti sekarang ini Hal-hal yang bisa kita lakukan Sehari-hari Merupakan Hal-hal yang bisa kita Mulai dengan sekarang Misalnya Kita Memberikan bantuan-bantuan kecil Kepada saudara-saudara kita Yang membutuhkannya Sebuah perhatian yang khusus Perhatian yang amat sangat penuh Dengan kasih Tindakan nyata Untuk menyatakan Kasih kepada saudara-saudara kita Merupakan Suatu tindakan kecil Tetapi sungguh Bermanfaat Dan berguna Mari kita semakin Peduli Memberikan perhatian yang penuh Kepada saudara-saudara kita Yang saat ini Mungkin merasa Sudah diabeikan Mungkin merasa Sudah tidak diperhatikan Tetapi dengan perhatian kita Perhatian kecil kita Untuk mereka Merupakan sebuah tindakan Yang penuh kasih Tindakan yang Betul-betul Keluar dari hati kita Kepedulian Merupakan Anugerah dari Tuhan Berbagi dalam kasih Maka saudara-saudara sekalian Marilah kita Semakin Peduli Semakin penuh perhatian Kepada saudara-saudara sekalian Tuhan selalu Memberkati kita Semua Amin Terima kasih